Perwakilan pedagang KK5 yang tergabung dalam Paguyupan Sidomapan mendatangi gedung DPRD Kota Madiung pada Senin 24 Mei 2021. Kedatangan mereka ke gedung Taman Praja itu untuk melakukan audiensi dengan dewan terkait tidak diperbolehkannya mereka berjualan di area Pasar Sleko. Ketua Paguyupan Sidomapan, Susilo Yulianto mengatakan dirinya bersama 18 pedagang lain tidak boleh berdagang sejak 20 Mei lalu. Alasannya lokasi yang selama ini dia tempati bersama rekan-rekannya akan direhab. Menurutnya pemberitahuan itu disampaikan secara lisan, bukan tertulis. Bahkan tersiar kabar jika larangan berjualan tersebut bakal berlaku. Di dalam Pasar, di dalam Pasar, terus disuruh aturan baru, katanya kepala baru, aturannya dengan baru. Alasannya apa Pak? Beli jualan itu katanya tidak, tapi kok untuk selamanya. Itu ada lesan atau ada surat? Lesan, secara lesan, tidak ada surat. Berdasarkan hasil audiensi itu, Ketua DPRD Andi Raya Bagus Miko Saputra, merekomendasikan kepada dinas perdagangan agar belasan PKL itu bisa diakomodir di Pujasura atau sentra kuliner yang berlokasi di sisi utara Pasar Slekomadion. Namanya sudah sampai ke dalam Pasar Slekomadion.